Kaki tangan geng Bangladesh, penyelundupan Rohingya ditahan ke jari Aceh segera disidang. Kedatangan Rohingya ke Indonesia sebagian tidak pernah mencari suaka tetapi diselundupkan mafia TPPO. Setidaknya ada dua istilah mafia, yakni mafia Asia dan geng Bangladesh. Khususnya geng Bangladesh terdapat tiga orang yang kini sudah dilimpahkan ke pihak kepolisian kekejaksaan negeri Aceh Besar. Tidak berlaku jadi AHA 27 tahun, warga negara Bangladesh, HB 53 tahun dan MA 35 tahun, keduanya warga negara Myanmar sudah ditahan. Kepolisian Banda Aceh, Kompas Fahmi Irwan Rambli melalui kasat reslim Polisian Banda Aceh, Kompol Fadila Aditya Pratama mengatakan dilansir dari Semrambi, Rabu 14 Februari 2024 mengatakan para tersangka itu adalah MA, AHA dan AB. Mereka diserahkan ke JPU jam 11 setelah berkas berkara dinyatakan lengkap oleh pihak JPU. Berkas berkara ketiga dinyatakan lengkap oleh JPU P21. Proses penyerahan tersangka juga diserahkan barang bukti berupa 1 unit kapal nelayan, 1 unit handphone merek OPPO, 14 kunci pas milik HB, 1 kunci Inggris, dan 1 OB. Ketiga tersangka itu, kini sudah diserahkan ke JPU guna dilakukan penindakan lebih lanjut. Seperti diketahui, Muhammad Amin al-SMA beserta MAH dan HB ditetapkan sebagai tersangka karena penyelundupan 137 imigran rohingya dari Coxbozar, Bangladesh yang mendarat di pesisir pantai Blang Ulam kecamatan Masjid Raya pada 10 Desember 2023 lalu. Sementara kejari Aceh Besar, Bastril dikutip dari salah satu sumber, Rabu 14 Februari mengatakan, ketiga tersangka ditahan di rutan kelas 2B Canto selama 20 hari. Bastril menjelaskan penyelundupan tiga tersangka dilakukan setelah pihaknya menerima berkas tahap 2 dari Polres Aceh Besar dan dinyatakan lengkap atau P21. Terima kasih telah menonton!